gitu kan fungsinya seperti itu anti-aging lebih spesifik punya fungsi kemana nih Nah itu harus yang kita mengerti dulu atau kita pahami dulu gitu loh bu iya betul karena biasanya aging effect itu kan macam-macam nih Bu ciri-cirinya atau tanda-tandanya ya itu salah satunya kalau biasa orang sebut itu kan sign of aging ya Bu ya itu biasa ada berapa ya ada atau bila perlu pasang kaca Bu di depannya kaca ya kaca juga selain apa menginformasikan tanda-tandanya tapi juga solusinya betul khawatir ya oke eh kita langsung aja kali ya Bu ya kita punya slide di belakang kita screen ya kita screen oh no kita lihat ya untuk di slide pertama nih Bu ya di sini sebutkan untuk sign of aging-nya di sini untuk yang pertama adalah tekstur kulitnya kasar biasanya tanda-tanda dari penuaan Oke kemudian atau tidak elastis itu juga mempengaruhi ya bisa bikin kulit kita kayak ya teksturnya itu lebih kasar karena apa keresen kita sudah enggak ada kemudian juga eh melambatnya regenerasi kulit kita itu bisa menyebabkan tekstur kulit kita berasa ya betul berasa lebih kasar gitu lho Bu ya karena rekenasinya semuanya seperti itu bu iya kinyis-kinyis ya oke atau bahasa sekarang itu itu kalau apa bu mochi mochi skin oh my god ya itu mochi skin Oh ya jangan bu jangan bu Oke nah berikutnya tanda-tanda dari penuaan yaitu kerutan atau muncul keriput juga ya kemudian bintik hitam ya bintik hitam mungkin para biotis sudah tahu ya bintik hitam itu bukan apa ya sama sebenarnya bintik hitam melasma itu ada melasma reckless ya itu juga kemudian klasma itu juga termasuk dalam bintik hitam seperti itu bu kemudian berikutnya ada berapa sih gitu kan totalnya ya oke kemudian kutil bu kutil juga bisa oh itu salah satu tanda penuaan betul ya gitu Nah tuh biasa disebut juga atau ditemui sebagai kayak papiloma tapi tidak di tempat di wajah ya bisa di daerah-daerah lain untuk kutil-kutil itu ada di wajah juga ada betul-betul di tempat lain juga bisa di tempat lain juga bisa jadi faktor genetik juga bisa memicu kan ya Bu ya jadi tergantung nih kalau mamahnya atau orang tuanya atau pokoknya yang berhubungan sama genetik itu lebih banyak dimana nih munculnya nah kayak gitu sih tapi kalau biasanya lebih banyak orang muncul kutil itu bisa dibadan ya Bu atau di daerah leher biasanya ya seperti itu kalau papiloma tidak sedikit mereka juga menderita atau memiliki kondisi kulit eh ada papiloma itu di daerah wajah bu ya seperti itu ya kemudian perubahan warna kulit perubahan warna kulit nyata kok kulit juga bisa berubah ya warnanya betul bisa berubah Bu sama kayak jeruk Bu awal-awal cerah ya oke merona oke kemudian itu karena itu tadi Bu lama-lama kita kulit juga kan teroksidasi ya jadi muncul atau efeknya ke kulit kita itu bisa memicu perubahan warna itu betul kayak gitu sih ya oke kemudian kanker kanker kulit ya Bu ya Nah perlu diketahui nih Bu kanker kulit itu bukan muncul langsung tiba-tiba jadi gede gitu kan itu sebut kanker kan cancer nano jadi ada awalnya dulu nih munculnya seperti apa kalau di orang kulit putih biasanya muncul itu akan kemerahan atau kita sebut dengan angioma kayak digigitnya nama kukuyen Oh awalnya betul awalnya seperti itu atau muncul seperti kuat juga betul 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 banget ya oke nah itu enam tanda enam tanda dari sign of aging iya ternyata oke next oke aking oke oke magic-magic ya oke tambah usia tambah tua ini di lapangan seperti ini Bu mindsetnya ya jadi orang kalau sudah tambah usia berarti saya tambah tua dong ya kan seperti itu just number we just number jiwanya tetap muda tapi kalau kulit biasanya susah dibohong tapi jangan salah Bu kalau jiwanya muda biasa kulitnya juga akan terlihat muda berapa kalau saya muda muda-mudahan oke udah saya jawab duluan jadi nggak usah di tempat ya enggak semua ya oke muda muda-mudahan ya ada terusannya oke jadi disini kalau ada yang bilang tambah usia usia tambah tua hawa harusnya tambah usia tawa tambah awet muda muda aduh iya betul-betul menyemangati diri dulu oke nah disini Bu untuk range tua atau tidaknya ya ya ini tergantung dari usianya dilihat dari usia itu kalau usia remaja itu kita sebut usia dimana masuk usia atau 13 tahun sampai 20 tahun ibu itu saya oh ya 13 tahun atau 13 tahun pastinya karena sudah minum SOP sudah pernah maksudnya sudah sudah pernah Bu oke saya juga sama Bu ya oke itu disebut namanya usia remaja Bu ya ini masih ya jadi untuk anda masih berusia 20 tahun anda belum tua saya 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 remaja remaja oke oke ya kemudian usia dewasa kalau usia dewasa itu biasanya di umur 20 tahun sampai 30 tahun Bu seperti itu 30 tahun oke nah kemudian iya saya juga Bu ya saya sudah pernah lewatin oke kemudian usia mecher usia mecher itu 20 tahun Sam Oh sorry ada kesalahan Bu 30 mungkin ya 30 sampai usia ini ini sengaja Bu saya itu karena supaya memotivasi untuk para biotis dirumah iya ya seperti itu ya jadi menyemangati bukasih ya oke jadi disini tulisannya sengaja dirubah jadi 20 30-30 tahun supaya apa supaya tetap semangat ya Oh berarti saya umurnya belum mecher ya belum dibilang mecher karena masih usia begitu ya oke jadi sorry jadi belum ngopi kayaknya nih jadi gini Bu jadi yang disebut usia mecher itu adalah usia tiga tahun sampai keatasnya selama hidup aja Bu karena nggak ada fase berikutnya ya betul paling mentok tuh nah ini misalnya aduh iya yang tanda-tanda penuaannya paling kencang banget terlihat betul banget nah sorry ini Bu Yan kalau boleh tanya nih Bu ini mewakili ya mewakili para biotis ya kalau usia di sini kan sebutkan usia remaja 13-20 tahun betul kemudian usia dewasa itu 20-30 tahun betul yang mengalami usia eh sorry yang mengalami tanda-tanda penuaan di usia remaja dan usia dewasa ya itu disebut apa Bu disebut mutu mukanya tua biasanya apa bu kalau muncul usia saya nih misalnya 13 tahun tiba-tiba kok muncul flek hitam pasti bilangnya apa Bu apa tuh ya sebelum waktu nyata no penuaan dini ya ya bener nah kalau misalnya usia saya mecher kemudian sudah muncul namanya kerutan kemudian flek hitam disebut apa Bu itu wajar dong iya sebutnya apa Bu apa ya penuaan dini juga itu faktanya Bu itu penuaan dini juga faktanya seperti itu di lapangan kan pasti kok udah ada itu sih flek Iya nih karena penuaan dini padahal usianya padahal usia sudah mecher no jadi bukan dini lagi ya no ya dono ya dono ya dono ya dono ya dono ya no dini tidur ya oke nah itu dia ya usia dimana tambahnya usia kita dimana betul ya oke next oke oke nah ini penjelasan apa penjelasan mengenai anti-wrinkle dan anti-aging nah untuk perawatan anti-wrinkle itu biasanya perawatan yang menargetkan ya tanda-tanda penuhan akibat hilangnya keelestisan kulit nih Bu nah lebih kemana nih contohnya kulit kendur ya kemudian kerutan lalu ada keru keriput ya kerutan kerutan itu garis-garis halus Bu kalau keriput sudah lebih dari halus itu udah rapat halus tapi enggak rapat ya betul 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 udah nggak bisa lagi jodhanya nggak ada spes ya oke nah kulit kendur itu biasanya karena apa biasanya karena melemahnya otot-otot masalah otot wajah kita ya ya itu sebabkan oleh Pak karena seringnya kita berekspresi jadi beda ya antara kulit kendur dengan kulit kerut muncul kerutan halus atau keriput itu berbeda jadi faktor penyebabnya juga berbeda gitu tapi kalau kulit kendur harus di artisipasi gimana dari dini ya bukan masuk usia mecar baru diantisipasi itu salah Bu tapi dibetulin Bu betul aduh kurang maksimal juga betul ya harus ekra lah ya hari ini lagi nonton usianya masih kemaja ya jadi bisa mencegah jadi enggak enggak telat ya Oke kemudian berikutnya anti-aging yang sebut perawatan anti-aging adalah perawatan yang menargetkan pada tanda-tanda penuaan yang akibat paparan sinar matahari dan lain-lain jadi seperti contoh nih Bu bintik hitam itu efek aging kalau kerutan kendur kulit kendur kerutan keriput itu efek apa Bu oke elastasisang kulit ya nah ya jadi ini karena melemahnya otot terus kemudian kehilangan kolagen kalau ini lebih ke karena efek oksidasi atau oksidatif ya daripada sinar matahari radikal bebas Bu nah ini akan muncul namanya bintik hitam ya kemudian kulit menjadi kusam atau perubahan warna kulit kemudian pori-pori menjadi besar kenapa kulit kusam selalu saya sebut Bu karena apa masuk usia 30 tahun ke atas itu biasanya turn over time skin atau pergantasi kulit mati ke kulit baru itu kan makin melemah nih Bu ya jadi makin harusnya sebulan dua kali ini jadi sebulan sekali pun belum tentu seperti itu nah itu jadi penumpukan terjadi penumpukan terus-menerus akhirnya apa ya mempengaruhi mempengaruhi warna kulit kita juga gitu kita bedakan dulu nih oke pertama gejalanya gejalanya apakah kulit anda kendur ada kerutan dan keriput atau gendeng hitam kulit kusam dan pori-pori besar dan dari situ penyebabnya baru ketahuan kita tahu solusinya seperti apa terus cara pengobatannya juga seperti apa atau perlindungannya pun ini agak berbeda Bu gitu ya Oke next langsung pinter saya ya semua wanita pasti pinter Bu ya masih dari buhika oke 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 how to treat yang pertama kita usia muda dulu nih Bu biar nggak bingung ya oke usia remaja yang pertama yang wajib dilakukan adalah pembersihan itu wajib Bu Oke karena apa di masa usia remaja itu biasanya sekresi sebum atau produksi air eh sorry all oil sorry minyak dalam kulit kita itu menjadi lebih aktif Bu gitu ya di usia remaja oke pakai apa tuh namanya kertas yang minyak yang produksinya berlebihan ya betul-betul untung bukan pakai kertas itu ya bu gorengannya aduh itu nanti ada tulisan ini dong arti kotoran Oh iya biasanya pakai itu biasanya pakai itu ya bu iya sih gorengan iya betul anti minyak iya oke padahal banyak ininya ya oke kemudian penyegar ya ini juga wajib kenapa karena kepada saat kita cuci muka nih Bu banyak yang apa ya melalaikan namanya pakai penyegar ya Bu gitu karena mereka berpikir kebanyakan itu cuma cuci muka aja cukup padahal basically ketika kita cuci muka itu kan namanya pori-pori Bu dan itu harusnya kembali dong nah sifatnya penyegar itu membantu untuk mengecilkan pori-pori atau menutup kembali si pori-porinya gitu ini kata lainnya toner ya toner penyegar ya si cleansing ya habis cleansing atau habis special foam juga boleh baru pakai penyegar nah untuk penyegar sendiri ini bisa pilih nih sesuai kebutuhan kulit kalau kulitnya lebih cenderung ke kayak dry ya kering itu sebaiknya pilih yang lebih jenis essence Bu seperti itu kalau misalkan tidak kering atau lebih ke dominan kalau berminat ya bisa gunakan yang jenis toner yang kalau yang setuju boleh komen ya Wah nanti mau temanya apa nih bulan depan boleh komen komen ya Oke kemudian berikutnya ada pelembab nih Bu Oke nah jenis kulit remaja itu kan beda-beda ya Bu ya Nah beberapa dari mereka karena yang pertama tadi saya jelaskan ya itu karena sebumnya lebih aktif pas sebumnya otomatis kan kelihatan lebih berminyak nih Bu beberapa dari remaja itu meninggalkan atau melupakan namanya pemakaian pelembab karena berpikir kalau pakai pelembab itu tambah berminyak tapi faktanya tidak malah menjaga NMF di bawah kulit kita jadi NMF itu adalah natural moisturizing faktor jadi yang memang kita punya pelembab alami di kulit kita itu tetap terjaga tidak hilang tapi tetap dijaga tapi tidak apa ya omicu muncul atau sisanya krasi sebum lebih aktif jadi wajib pakai yang usianya remaja atau mungkin yang putrinya ya ya betul aja juga harus catat ya Iya punya putri ya udah remaja lu anak gadis ya Oke jadi harus pakai pembersih penyegar pelembab satu lagi satu lagi sunscreen Bu untuk kulit agak jahat ya matahari ya bukan agak lagi ya Bu di Indonesia sama Terima kasih.